selamat menikmati ini adalah di daerah Karang ya, Rasik Selatan hey, dek sini kita biasa masuk ke dapur ya nah, di dapur nih lagi masak-masak nih, ya ini ada gadis desa nih nah, ini lagi masak apa ini nah, ini lagi masak suuk kacang nah, ini kacang ya pakai hawuk nih pakai hawuk nah, itu nah, itu gadis desa sedang duduk ternyata sedang duduk termenung ya karena sekarang itu suasana hari lebaran nah, ini nih gadis desa nih sama anak kecil nih ya halo ma, 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 haji halo halo, tuh ma, haji, tuh ya nah, ini tempat tempat menyimpan kayu bakar atau suluh nah, kalau di kampung ya nenek moyang saya nah, kalau nyimpen menanak nasi itu pakai kerucut nih kerucut atau asepan nah, kalau nyimpen nasi disimpen di Boboko nah, ini Boboko namanya ya tempat menyimpan nasi nah, ini ada nasinya nih nasi terus, ini kotak buat nyimpen peralatan ini ya tapi kalaupun disini ada hawuk ya tapi gas juga ada nih ini ada sekarang sudah mulai modern nih nih, gaya hidup metropolitan ya sudah masuk nih ke pedesaan nah ini adalah parut tayo apa ya buat nyaring makanan lah gitunya nah, ini bibit bibit nih bibit apa nih biasanya suka tempat nyimpen bibit-bibitan ya nah, ini jaring apa ini ini tempat menyimpan ikan ya kalau nangkap ikan disimpen disini nah, ini halu nih halu terus ini rancatan ini ya rancatan ya ini daun salam nih daun salam ya nah, ini tempat menyimpan-nyimpan piring nah, ini suluhnya juga gede-gede nih ini nih suluh gede-gede nih nah, ini seeng ini nah seeng nanti kan si kerucutnya itu nah, sini ya menelakmasi kan simpen disini nih nah, simpen disini ini seeng oke cukup sekian untuk review dapur tradisional yang ada di kampung nenek moyang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh, menolow tuh, bala tuh bala benteng selamat menikmati